Selamat berjumpa kembali dengan Genius X Talk Tutorial Metodologi. Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang apa itu paradigma. Paradigma merupakan sebuah model atau bola atau struktur di dalam cara kita berpikir. Dalam cara kita melihat suatu masalah dan paradigma juga digunakan di dalam berbagai persoalan-persoalan kehidupan, tidak hanya di dalam persoalan intelektual atau logika, tetapi juga dalam hal teknologi, dalam hal informasi, dalam hal ilmu-ilmu lain yang secara praktis diartikan sebagai sesuatu yang bersifat keren, bersifat fashionable, dan sebagainya. Tapi saya sekarang membatasi diri dengan paradigma yang digunakan di dalam ilmu pengetahuan sosial. Yang paling klasik adalah dua paradigma yang saling berdentangan. Satu paradigma idealis, yang kedua adalah paradigma realis, yang begitu sangat berpengaruh. Dan juga merupakan satu pandangan yang sifatnya yang idealis adalah melihat bahwa kehidupan ini didasarkan pada kebaikan, karena manusia lahir putih seperti kertas dan lingkungan lah yang membentuk seseorang. Apakah dia menjadi agresif, apakah dia menjadi impulsif, atau dia menjadi orang yang baik hati, romantis, dan lain-lain. Tetapi ketika terjadinya peperangan, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Pertama, mengakibatkan kerusahaan. Dari hal itu kita melihat bahwa hubungan ini terasional atau di dalam ilmu pengetahuan kekuatan yang diutamakan, di dalam mendekati sebuah persoalan bahwa kekuatan itulah yang menentukan di dalam kita melihat fenomena dan dalam persoalan hubungan internasional. maupun di dalam fenomena-fenomena politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Masa realis yang begitu sangat populer dan dipercaya merupakan sebuah model, tersebuah gaya berpikir yang logis, rasional, memikir seperti Thomas Hobbes yang mengandalkan pada kekuatan leviatan. Kemudian juga Orhanto yang mengandalkan national power. Dan terjadinya hubungan yang baik itu karena ada balance of power, ada keseimbangan kekuatan di antara para pelaku dan para aktor di dalam hubungan internasional itu. Dan kemudian juga muncul paradigma sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx bahwa penguasaan terhadap alat-alat produksi telah memungkinkan orang akumulasi kekuatan ekonominya dan kemudian melakukan eksploitasi terhadap para buruh yang melihat bahwa predator di dalam peradaban yang sangat membahayakan bagi pelaksungan hidup manusia. Memkritis sebuah peradaban dengan cara yang mendorong pemikiran pada sebuah struktur yang sudah ada yang dinilai itu mempermudah atau bahkan menghambat sebuah proses peradaban itu sendiri atau di dalam proses kemajuan. Tapi di dalam studi kritis ini kita melihat perkembangan yang cukup menarik karena berusaha untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam kapitalisme maupun di dalam proses komunisme dan juga fasisme maupun militarisme yang semuanya berujung pada eksploitasi manusia atas manusia yang lain dan itu terlihat dari hubungan antara kaum proletar dengan kaum percuis kaum buruh dan kaum majikan ataupun antara kuasa atau rezim dengan rakyat yang dikuasainya. Di situ terjadi selain eksploitasi hegemoni tetapi juga monopoli dan kemudian ada penceteraan, ada peninggasan juga ada ketidakseimbangan dan bahkan ada jarak yang memungkinkan tidak adanya keadilan dan kemanusiaan yang adil dan berada. Oleh sebab itu, studi kritis merupakan sebuah paradigma yang mendorong orang untuk mengkritisi banyak hal. Sebelahnya adalah paradigma liberalis yang justru memberikan kesempatan yang seluat luasnya kepada setiap aktor atau setiap manusia untuk dapat mengakumulasi kapital maupun mengakumulasi kekuatannya untuk dapat hidup bertahan dan dengan cara bagaimana orang lain diajak bekerjasama untuk dapat menghasilkan sebuah kekuatan bagi kelanjutan, sebuah peradaban. Yang terakhir kita melihat konstruktivisme Banyak paradigma yang lainnya tapi saya menyebutkan beberapa tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial budaya yang berkembang di tempat itu mungkin lebih bersifat relatif makna itu di sana dinyatakan baik, di sini dinyatakan kurang baik Di tempat lain mungkin tidak ada sama sekali Oleh karena itu di dalam kita menggunakan paradigma yang bersifat konstruktif itu berarti selalu menghubungkan apakah lingkungan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan ini mempengaruhi di dalam tindakan ataupun ucapan seseorang ataupun aktor Sehingga di dalam pandangan konstruktif setiap wilayah, setiap bagian, setiap negara atau di mana seseorang dilahirkan dari lingkungannya maka dia akan membentuk satu makna tersendiri dan membangun simbol-simbol dan kesepakatan secara sosial, politik, dan ekonomi untuk menentukan identitasnya sendiri-sendiri Saya kira demikian apa yang saya sampaikan sedikit saja Mudah-mudahan kita akan dapat terkelanjutkan perbincangan kita tentang paradigma dalam video yang lain Bye, ciao